Sebagai orang agnostik, ya agama itu paling kelenik dibandingkan dia agnostik dari segi ketuhanan tapi dia kejawen. Dia ngakui, saya kejawen. Kalau kejawen tidak dianggap agama, ya anggap saja kejawen. Jadi dalam agama, ya saya agnostik saja. Karena orang itu sering mengacaukan, tapi dia pinter. Dia itu seorang insinyur dari ITB. Jadi dia bilang, saya kejawen. Ada yang tidak bisa. Kalau siapa yang anggap? Terus nanti akhirnya disepakati. Ya kan, kan orang Madinah itu klaim. Karena Nabi itu hijrahnya ke Madinah, maka sebenarnya yang patut untuk mengganti kepemimpinannya di Madinah, orang Madinah. Gak salah kan? Ini menarik nih Mas Yedra. Ini menarik. Ini sejarah tenang. Jadi kita kan gak salah. Kita digebiah-huyah semua ya. Nah, terus Abu Bakar itu bilang, tapi kan Nabi Muhammad itu orang Quresh. Maka yang berhak untuk menggantikan beliau dalam memimpin, ya orang Quresh. Jadi tidak ada kepemimpinan di luar orang Quresh. Akhirnya orang Madinah mengalah. Ini persisian politik. Nah, itu yang menyebabkan nanti, ya kan, Umar sebagai pengganti Abu Bakar dibunuh. Ya, betul. Ya kan, nah ini kan gak boleh dilupakan. Betul, itu sejarah memang. Ya, jadi setelah 10 tahun Umar memimpin apa itu, masyarakat Islam di Madinah itu dibunuh. Dibunuh, betul. Nah, orang membunuh kan gak mungkin ada ujuk-ujuk atau tiba-tiba. Oh, Umar itu dikenal orang adil. Orang yang melindungi, yang orang yang apa, lemah dan sebagainya. Tapi tetap ada orang yang membunuh kan. Karena itu tadi, historis sebelumnya kan sebenarnya itu bukan dia yang nganulah. Ini kan harus paham, gitu kan. Terus digantikan lah, Usman. 12 tahun memimpin, dibunuh juga. Iya, betul kan. Kulafor Osidin itu banyak bertumpah darah. Ini sayangnya tidak diajarkan dengan baik-baik kepada orang Islam dalam belajar agama Islam. Diabaikan. Berarti sebenarnya penting mengetahui sejarah itu. Penting, supaya kita tidak mengulang hal yang sama. Sejarah yang buruk itu supaya tidak terulang. Karena memang rawan dipolitisisasi itu ya. Rawan dipolitisisasi. Kemudian, Ali. Ali. Ya, itu juga. Ya, Ali matalan memimpin. Karena kan begini. Ali itu bertarung dengan Muawiyah. Kita tahu, Muawiyah itu putra Abu Sofyan. Yang dulunya memusuhi Nabi Muhammad. Ya, Abu Sofyan. Walaupun putri Abu Sofyan yang namanya Romlah itu adalah istri Nabi Muhammad. Nah, ini histori. Nah, Muawiyah dengan Romlah itu adalah satu ayah, yaitu Abu Sofyan, tapi lain ibu. Tapi di sini karena dia mengikuti yang jadi istrinya Rasul, maka Muawiyah ikut Rasul, ikut masuk Islam. Tapi kan ketika Ali yang jadi pemerintah, dia kan tidak mau. Baik-baik. Nah, Ali sendiri menantu Rasul sekaligus sepupu Rasul. Ya, betul. Ini kan tidak mau. Ya, ya. Ya, kan. Nah, tapi Ali itu ingin mendamaikan. Ya, sudah kalau begitu kita damai. Ya, kan. Nah, di tengah kedamaian itu politik masuk. Gitu, loh. Jadi, kelompoknya Muawiyah mengatakan, kalau kondisi begini berarti tidak ada yang jadi pemimpin umat. Oke. Jadi, kami yang jadi pemimpin umat. Nah, sehingga separuh dari kelompok yang mendukung Ali itu keluar. Saya dulu mati-matian ini perang. Kok terus akhirnya begini? Nah, maka dipimpinlah oleh kelompok namanya itu dari kota Haruri. Ya, kan. Makanya nanti kelompok ini disebut Haruriya. Haruriya. Iya, tapi kelompok Haruriya yang dikenal juga sebagai Khowarid. Khowarid. Ya, Khowarid itu artinya orang yang keluar dari komunitasnya Ali itu. Salah satunya yang paling ini Ibnu Muljam. Apanya? Ibnu Muljam tokohnya. Itu Ibnu Muljam itu orang yang disuruh bunuh Ali bin Abi Toled. Karena pandangan orang Haruriya, ya, kalau kita itu pihak yang mau menang kok diajak damai, akhirnya kalah, maka berarti sudah keluar Islam. Jadi, karena dianggap keluar Islam, maka kelompok Khowarid atau Haruriya ini ya bunuh saja Ali karena sudah keluar Islam. Nah, jadi artinya apa? Nah, sehabis sahabat itu yang pertama muncul adalah perseteruan politik. Nah, politik ini membangun komunitas. Komunitas itu perlu identitas. Jadi, tas-tasnya itu. Politik identitas. Ah, iya. Jadi, akarnya ketemu. Iya, kan. Jadi, yang sekarang terjadi itu masih tercemen sisa-sisa itu. Jadi, Khowarid harus membuat sholatnya begini. Enggawemeneh ini yang satunya. Ya, puasanya begini. Kan identitas itu. Identitas. Iya. Sekteku ini, sekteku. Kan gitu, kan. Sehingga, ya, kan. Orang akhirnya diketahui, ya, kelompok siapa dilihat dari cara ibadahnya. Artinya, ibadah itu sendiri juga proses perkembangan. Juga seiring dengan situasi, budaya, kan gitu, enggak? Iya. Nah, karena terbentuk identitas-identitas itulah. Seratus tahun kemudian, lahir ilmu fikih. Yang membuat halal, haram, sunnah ini itu. Itu seratus tahun setelah. Seratus tahun setelah bapaknya nabi. Jadi, proses itu begitu. Nah, terus kalau orang sekarang ucuk-ucuk, fikirnya gini, ya, kacau. Kita harus tahu. Kita malu sakup, ya. Ini yang harus disadari, gitu, loh. Makanya itu saja, selalu saya nulis itu, loh. Kita itu harus tahu history. Kalau tidak, kita dadu-dadu mbak orang. Dan sampai hari ini, coba aja segala viralan YouTube selalu orang itu enggak ngerti. Sehingga, ngecam ini, ngecam itu. Jadi, seperti itu. Nah, nanti setelah fikih itu sendiri, kan, mentok. Namanya orang berfikir, kan. Akhirnya mentok, ya. Tumbuhlah ilmu hadis. Sehingga hadis itu muncul abad ketiga Hijriah. Loh, barang yang muncul setelah abad ketiga itu, ya. Jauh sekali, kan. Nah, gitu. Nah, terus diklaim soke-soke, kan, kan, ya, Pak? Iya, betul. Sobos yang ngeklaim itu, ya. Kita harus tahu dulu. Oke, oke, ini bagus. Jadi, wajar nanti kalau kelompok A, ini akan diklaim soke. Kelompok B, enggak, itu salah. Lawang 300 tahun. Mungkin gini, Pak Azim, kan. Jadi, kan, hal yang sifat niskala atau energi atau gaib itu kan ada, gitu, gitu. Tapi, hari ini banyak dari setiap tradisi. Entah dari tradisi yang dibawa oleh tradisi Islam Muslim Timur Tengah atau di kita, itu banyak terlalu tahayul. Tahayul ini ternyata, dugaan saya ini alat kolonis, ini. Jadi, misalkan kayak, itu tadi ya, jauh sebelum itu, Nabi itu digunakan untuk tahayulisasi, untuk kepentingan kelompok identitas. Sama, misalkan kayak di Nusantara itu, ada mbahku itu sekti so ini-ini untuk mengklaim. Akhirnya padu juga. Akhir pembangunan identitas, kan. Ya, identitas itu meliputi macem-macem. Macem-macem, gitu, ya. Iya, termasuk tahayul itu. Tahayul itu. Ya, tahayul kan dari kata kayal. Kayal. Jadi, dari kata imajinasi. Jadi, apa yang dikayalkan itu, istilahnya itu dicitrakan seolah-olah real. Real, betul. Dan berlebihan, ya. Dan berlebihan, ya, kan. Maka, kita juga nggak bisa menyalahkan orang-orang yang bertakaya, loh. Karena apa? Karena itu prosesnya yang masuk ke otak. Kita hanya bisa melakukan pendidikan dengan benar. Yang akhirnya menyadari. Sama dengan orang-orang Islam, misalnya, ketemu. Cara-cara orang Jawa dalam melakukan sesuatu. Kan dicebut klenik. Klenik. Ya, kan. Nah. Klenik itu juga harus kita pahami. Klenik itu bahasa Jawa. Artinya sesuatu yang halus. Sesuatu yang tak tertangkap oleh rasio kita. Ya, itu namanya klenik. Makanya teman saya, saya punya teman yang agnostik. Ngerti agnostik ya? Jadi, orang yang sebenarnya itu, ya, ngerti kalau bertuhan, tapi tidak urusan dengan agama apapun. Formalitas agama apapun. Dia nggak peduli. Juga tidak perlu. Juga nggak perlu. Apa itu? Meyakin-yakinkan Tuhan ada atau tidak ada juga nggak perlu. Dia anggap, ya, sudah lah. Kalau kita percaya ada, ya, sudah. Ya, mungkin urusan lebih jauh dari itu dia tidak mau. Ya, kan? Itu bilang. Ya. Nah, sekarang almarhum itu kena COVID pada waktu awal tahun 2020. Ya, dia bilang. Sebagai orang agnostik. Ya, agama itu paling klenik. Dibandingkan dia agnostik dari segi ketuhanan, tapi dia kejawen. Ya, dia ngakui. Saya kejawen. Kan, kalau kejawen tidak dianggap agama, ya, anggap aja kejawen. Jadi, dalam agama, ya, saya agnostik aja. Ya, karena orang itu sering mengacaukan. Tapi dia pinter. Dia itu seorang insinyur dari ITB, ya, kan? Jadi, dia bilang, saya kejawen, jelas. Tapi karena kejawen itu tidak diterima di agama, maka untuk agama saya pegang sebagai agnostik saja. Kan, gitu. Nah, itu akhirnya dia bilang, orang beragama itu paling klenik dibandingkan orang kejawen. Malah paling klenik. Karena percaya sesuatu yang tidak pernah dibuktikan, orang kejawen itu membuktikan. Nah, itu masalahnya. Jadi, orang kejawen itu membuktikan. Malah paling klenik. Ya, kayak orang kejawen tadi kan, baca mantra. Bo, betul-betul bisa ini. Berarti membuktikan. Ada proof-nya. Ya, lah, kalau orang percaya saja, orang agama itu kan gak aneh membuktikan. Kayal. Ya, kan, katakanlah gini kan. Orang sembahyang, kepingin apa masuk surga. Tapi kan gak bisa membuktikan dia masuk surga. Gitu loh. Maksudnya si teman itu gitu. Gitu loh. Tapi kalau, wah ini ada penyakit gini. Kita baca, hidur rumah seungi. Bisa dibuktikan. Ya, efeknya. Efeknya. Gitu loh. Nah, yang bisa dibuktikan itu, kalau itu dianggap klenik atau dia, masih kleniknya itu rendah gak sepiro. Dibandingkan yang tidak bisa dibuktikan. Dibuktikan awamu. Ya, betul-betul. Jadi gitu. Pak Asim, sebenarnya kan, Jeng Nabi itu juga manusiawi. Tapi beliau yang benar-benar, orang yang mau merubah, mentransform, mau belajar. Gitu loh. Ya, kebanyakan kan orang itu, melihat itu dengan kultus. Jadi, dengan person yang melekat kepada bahwa, yang akhirnya diikuti, atau dipercaya, itu adalah tadi, tahayulnya. Bukan, bukan sisi kemanusiaan Nabi itu sendiri, bahwa beliau itu juga inspirator. Jalurnya kita bisa seperti beliau lah setidaknya, dalam konteks budaya yang berbeda. Bisa mungkin seperti itu, Nge? Iya, bisa. Karena gini kan, kita kembali harus belajar, itu tadi kan, belajar Islam, dan Nabi itu, jangan lari dulu dari Al-Quran. Jadi, kembali ke Al-Quran. Al-Quran itu nyuruh apa? Nyuruh Ikro. Ikro. Iya kan? Oh, berarti Nabi itu dari awal, mengajak, umatnya itu bisa membaca, ya, tanda-tanda alam. Karena Ikro itu, tidak ada Ikro. Bukumu itu tidak ada. Jadi, Ikro, Bismirob, Bikaladzihola. Jadi, perintah membaca itu, bersifat Nakiro. Kalau kita belajar Nakiro itu. Nakiro itu obyeknya apa saja. Jadi, untuk mengetahui sebuah obyek, kamu itu harus baca dengan benar. Di tini. Di tini, di ciri, di sifatnya apa, dan sebagainya. Itu satu. Jadi itu, kalau kembali ke Al-Quran, itu satu. Yang kedua, dikatakan, tidak jauh dari surat itu. Pada surat Al-Quran, yaitu surat 68, itu dikatakan, Engkau Muhammad, berada pada akhlak yang luhur. luhur. Nah, umat Islam seharusnya, selalu mencari sejarah keluhuran itu. Sayangnya tidak kesana, jadi tarung. Contoh keluhuran. Saya kan belajar dulu, pada guru-guru itu, yang melaharkan, apa itu, mengajarkan keluhuran itu. yang di bawah hadisnya adalah, yang pendek itu. Inama bu itu, diutamimamakarimal akhlak. Sesungguhnya, aku ini dibangkitkan, untuk mengutamakan, budi pekerti. kita belajar pada guru-guru tua itu. Lajeng, terus mundi. Pak guru, yang disebut akhlaknya Rasulullah itu. Nah, dia ceritakan, suatu hari, pergi ke Ka'bah, itu selalu di, ludahi, oleh orang di, apasnya. Tapi, tidak pernah marah. Suatu hari, kok tidak ada lagi ludahi itu. Hari pertama tidak ada, hari kedua tidak ada, sampai hari ketiga kok tidak ada. Tanyalah, apa pada orang-orang itu. Biasanya, saya itu, kalau jam sekian itu, lewat sini itu, ada yang ludah dari atas, ke kepala saya itu. Ini tiga hari kok tidak ada. Oh, itu yang namanya ini, sekarang sedang sakit. Nah, kata Nabi, ayo kalau gitu, kita tengok, karena dia sakit. Orang itu menjawab, ya Muhammad, kan panggilan Rasul, Nabi itu nanti, setelah di Madinah, di Mekah itu ya, masih jambal-jambalan lah. Jankar. didang,